Oh, jelabatku kenapa sama-sama background ya warnanya jadi merah hati? Gak-gak, gak apa-apa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah lama banget aku gak pernah update di YouTube aku. I'm so sorry guys, I'm so sorry. Karena di Instagramku sendiri aku juga akhir-akhir ini jarang update. Karena aku menjalankan dua account Instagram. Instagramku sendiri ZZ Barakba dan juga Instagram klien Glam Baiziza. Karena aku sampai sekarang masih tetap menerima klien untuk make up wedding dan lain-lain. Jadi aku juga terima kasih banyak buat kalian karena kalian selalu support aku. Aku sempat waktu itu pernah memutuskan untuk meneruskan yang Glam Baiziza aja atau yang ZZ Barakba aja karena aku gak bisa fokus dua-duanya. Kalian bilang aku harus menjalankan dua-duanya. Yaudah jadi akhirnya aku jalanin dua-duanya. Dan kebetulan hari ini aku ada waktu sengang. Aku juga baru dapet foundation baru dari Fenty Beauty. Ini yang Profilter Hydrating Longwear Foundation. Jadi ini adalah foundationnya Fenty Beauty. Yang kedua setelah yang pertama keluar tuh yang matte. Itu aku gak cocok sama sekali. Karena kulitku tuh udah kering banget. Dikasih foundationnya yang matte. Jadi berasanya kayak ketat banget. Gak bisa gerak. Itu aku udah coba beberapa kali. Nah jadi aku sendiri udah penasaran banget sama foundation ini. Pengen banget coba. Dan hasilnya adalah seperti ini. Aku suka banget karena ini hydrating. Gak terlalu ketat. Gak terlalu matte. Gak terlalu matte di muka aku. Karena mukaku ini kering banget. Dan hasilnya seperti ini. Aku suka. Glide on nicely. Kemudian highlighter ku juga keliatan cantik di sini. Gak terlalu cakey. Cuma aku tadi agak ragu dengan powdernya. Karena concealer dan powdernya. Aku juga pakai punya Fenty. Ternyata powdernya itu. Powder dan foundation hydrationnya ini. Itu gak bisa nyatu dengan baik gitu. Ya udah lah. Langsung aja kita lihat aja gimana review aku. Pas aku lagi pakai dan aplikasiin foundationnya. Biar kalian tahu. Gimana menurut aku foundation ini. Tapi so far so good sih. Dan kalau kalian pengen tahu gimana aku cara bikin cut crease ini. Kalian pakai ini terus ya. Oke bare face. Sekarang langsung kita mulai aja. Ini adalah foundation Fenty Beauty yang mau aku review hari ini. Ini. Jadi ini yang terbaru ya guys. Ini yang Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Jadi foundation ini itu diformulasikan untuk kulit cenderung kering ke normal. Atau kalau mungkin kalian berminyak dan kalian mau keliatan lebih glowing. Ya gak masalah pakai ini. Karena yang keluaran pertama itu dia lebih matte mungkin. Sepertinya lebih cocok untuk kalian yang kulitnya berminyak. Nah kalau yang ini dia itu hydrating. Kalau hydrating berarti akan keliatan lebih sehat kulitnya. Otomatis dia akan keliatan lebih glowing. Nah langsung aja kita buka. Ini aku beli shade nya yang 240 dan mudah-mudahan aja cocok ya. Aku setiap kali membeli foundation. Aku selalu dapet shade yang salah. Jadi kalau gak terlalu keputihan atau kegelapan. Jadi aku selalu coba di pertama. Di awal. Kalau aku memang cocok. Aku pasti bakal beli. Kalau kemudian aku beli lagi yang warnanya agak gelap. Buat di mix. Atau kalau kegelapan aku beli lagi warnanya agak terang. Buat di mix juga. Supaya warnanya tuh bisa pas sama untuk muka aku. Jadi dalamnya kayak gini. Kayak tutup gini. Kemudian ini ada putusannya. Nanti beauty di sini. Terus ini tutupnya kayak gini. Jadi bisa ditaruh di atas meja. Kalau kita pas lagi gak pakai. Terus kalau tutupnya dibuka. Dalamnya itu ada pumpnya. Jadi bentuknya itu kayak tube gini. Tapi gak dipotot kayak pasta gigi gitu. Jadi ada pumpnya. Nah sekarang langsung. Aku mau aplikasi sebelumnya. Aku mau prime dulu mukaku pakai. Studio Tropic Flawless Priming Water. Jadi ini bikin muka kita menjadi lembab gitu guys. Semprot semprot. Kita tunggu sampai kering. Ini udah mulai meresak. Studio Tropic nya tadi. Sekarang aku mau aplikasi. Ini ada primer poreless nya. Putih primer dari e.l.f. Jadi ini adalah tube nya. TACA. Kalau kalian pengen nyobain TACA. Tapi mahal. Kalian beli aja sharing jar. Tapi kalau kalian pengen kayak full size gitu. Ini adalah tube nya. Jadi kayak hampir sama. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan brand nya juga lebih low brand. Ini aku suka banget sih. Tube nya ini. Juga bikin muka kita seperti silk canvas. Langsung aja aku aplikasiin di daerah yang seperti keliatan pori-pori ku tuh agak sedikit besar gitu. Di daerah sini. Kemudian di sini. Sama di sini. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke foundation nya. Foundation nya ini. Langsung aku mau taruh di atas palet. Dia di tangan. Aku mau ambil sekitar 1, 2, 3. Aku mau ambil 3 pump. Kemudian mau langsung aku aplikasikan ke muka aku. Dengan menggunakan. Ini real technique. Sponge nya real technique. Terus aku tap-tap ke muka. Oke. Jadi dia scent nya, wanginya itu. Seperti pada normalnya. Foundation. Terus ini. Jadi dia itu gak kering. Dia hydration beneran. Karena masih keliatan bluey nya tuh kan. Gak bener-bener matte. Tapi dia itu full coverage. Jadi ini. Wow. Full coverage. Tapi gak kering. Tapi gak matte. I kinda like it. Karena yang Fenty Beauty. Fenty Beauty yang pertama keluar itu. Dia itu matte banget. Nget-nget. Pasti lah. Orang yang punya jenis kulit itu berminyak. Pasti mereka akan suka. Karena terlihat akan lebih awet di kulitnya. Tapi kalau kalian yang punya kulit yang bener-bener kering banget kayak aku gini. Gak bakal suka. Aku pun udah nyoba beberapa kali. Yang keluaran pertama itu. Gak bisa gitu loh. Aku gak bisa pakai itu seharian. Aku merasa kayak tekstur muka aku yang kering terus semakin keluar gitu. Nah. Sedangkan yang ini. Dia lebih nyerep di kulitku. Dia duduk di atas kulitku itu kayak lebih bagus gitu. Kelihatan sehat banget gitu. Emang aku biasanya daerah mukaku yang paling kering itu di daerah sini. Daerah bibir sini. Tuh guys. Coverage-nya luar binasa. Jarang-jarang kalau ada foundation yang coveragenya full coverage atau nampau banget. Tapi dia itu hydration atau gak kering atau gak matte. Nah. Ini adalah salah satunya yang berhasil menciptakan foundation yang full coverage tapi gak terlalu matte banget atau kering. Oke guys. Jadi dari tiga pump tadi. Ini masih tersisa sekitar segini banyaknya. Ini setengah dari yang aku pumpin tadi. Jadi sekitar satu setengah pump sisanya. Dan yang satu setengah pump masih tersisa di sini ya. Sayang banget. Jadi ini cuma buat referensi aja buat kalian. Kalau sedikit dengan sedikit aja foundation ini. Kira-kira satu pump aja itu udah bisa meng-cover ke seluruh muka. Tapi memang karena mukaku itu gak terlalu lebar ya guys. Mukaku itu kecil banget. Jadi kalau kalian yang mukanya lebih lebar sedikit dari aku mungkin dua pump akan cukup. Karena aku atau satu setengah pump aja. Karena aku ambil tiga pump sisanya masih banyak banget. So this is a little bit but goes a long way. Oke aku akan zoom sedikit. Jadi kalian bisa melihat kayak gimana hasil foundationnya di kulitku. Ini aku suka banget. Ini kayaknya terlalu terang banget ya. Aku mau cover bagian sini biar keliatan lebih redup. Jadi so far so good foundation ini aku suka. Tapi bagaimana hasilnya setelah beberapa jam di mukaku. Aku masih belum tahu dan aku akan wear test hari ini. Seharian mungkin juga akan aku pakai buat wudhu. Karena aku lagi kebetulan lagi sholat juga. Dan kita akan kembali lagi nanti. Oke sekarang aku mau ngelanjutin seluruh mukaku. Seluruh complexion ku. Terus aku akan balik lagi di tutorial mata. Oke guys ini udah aku aplikasiin complexion ku. Jadi aku tadi udah pakai concealernya Fenty Beauty juga. Ini aku pakai Fenty Beauty concealernya yang nomor 2. Satu kosong. Kemudian aku set pakai powdernya Fenty Beauty juga. Ini yang banana atau yang yellow. Tapi aku tadi mengalami kendala. Nggak tahu dari concealernya atau powdernya. Sepertinya powdernya aku memang kurang suka sama powdernya Fenty Beauty. Jadi kayak agak sedikit kiki keliatan di bawah sini. Di bawah mata terutama. Jadi yaudahlah nggak apa-apa aku tulisin aja. Karena aku pikir kan itu matching-nya ya. Sama foundation-nya juga sama concealernya. Jadi nggak apa-apa aku tulisin aja. Aku pakai powdernya Fenty Beauty. Kemudian aku bronze mukaku pakai Benefit Hula Bronzer seperti biasa. Kecintaan. Kemudian aku masih sedikit blush on. Matte cosmetic yang Melba. Kemudian udah itu aja. Dan aku udah concealer di kelopak ke atas. Karena aku mau kasih tutorial sedikit aja yang simple. Eye makeup tutorial. Ini pakai paletnya Huda Beauty. Yang rose gold edition. Jadi yang ini ya. Aku mau ambil warna-warna natural aja. Warna-warna warm gitu. Pertama aku mau. Pertama aku mau ambil warna Cabin Orange gitu. Ini namanya adalah Hena. Dan aku mau aplikasi di bagian seluruh garis kelopak mata. Jadi kayak di daerah cut crease ku itu. Di daerah crease. Itu aku mau aplikasiin dari ujung depan sampai ujung belakang. Agak keluar sedikit. Karena nanti aku mau sedikit semi-semi cut crease gitu lah. Tipis-tipis. Oke setelah itu aku mau ambil kuas yang lebih kecil. Yang lebih pointy kayak gini ujungnya. Jadi dia itu tetep kayak blending brush. Tapi ujungnya itu agak sedikit lebih runcing. Kemudian aku mau ambil warna yang ini. Ini warna bossy. Jadi dia itu warnanya kayak maroon tapi ada kecoklatan gitu. Jadi mirip-mirip kayak hijabku gini. Tapi dia lebih sedikit ada cokelatnya. Jadi lebih gelap gitu. Terus itu aku mau aplikasi di bagian Crisco. Jadi aku mau mempergelap sedikit. Supaya lebih intens warnanya. Karena kalau pat crease tanpa warna gelap itu gak akan keliatan. Jadi aku timpain di atas warna pertama tadi. Tapi aku gak nutupin ke seluruh warna yang Hena tadi. Jadi masih warna yang Hena masih sedikit kelihatan gitu lah. Oke girls kalau udah semua kayak gini. Sekarang aku mau cut crease. Aku cut crease nya mau pakai kuas yang tipis kayak gini. Terus kemudian. Susah banget. Tipis kayak gini. Terus kemudian aku mau ambil concealer. Tapi karena tadi foundationnya masih ada sisa. Jadi aku mau pakai sisa foundation tadi aja. Sayangkan. Langsung aku cut crease-in di bagian. Pas bawah. Eyeshadow yang warna gelap. Jadi dia keliatan kontras. Tapi dia itu turunnya landai gitu. Bukan yang sulut. Bukan yang kayak gitu. Turunnya itu landai banget. Jadi gak terlalu keliatan too much gitu. Nah kalau udah kayak gini. Aku mau langsung set pakai powder atau eyeshadow. Apa aja warna terang. Untuk nge-set foundationnya ini. Jadi gak bleber kemana-mana gitu. Sebelum kita lihat ke atas. Sebelum kita lihat ke lurus. Jadi biar gak transfer. Nah untuk nge-setnya. Ini aku juga mau pakai powdernya. Fending beauty yang aku buat. Nge-set buat foundationku di belakang tadi. Aku mau set dulu. Jadi dia biar matte gitu foundationnya. Biar gak transfer kemana-mana. Kemudian setelah itu aku kasih bulu mata. Dan sekarang aku mau ngejain mata yang satunya dulu. Oke. Oke. What I'm gonna do next is. Aku mau bikin eyeliner warna marun juga. Sama kayak eyeshadow dan jiba ku. Dari palette lipsticknya Anastasia. Aku mau ambil warna marun yang sebelahan sama warna coklat tua ini. Aku mau aplikasi sebagai ganti eyeliner warna hitamku. Dan aku akan lakukan off camera. Karena aku gak bisa melakukan eyeliner di depan kamera. Dan karena aku harus bener-bener sedekat ini. Kalau pasang eyeliner. Jadi nanti aku akan kembali. Setelah eyelinernya jadi. Oke. Oke guys. Now I'm done with the eyeliner. Jadinya kayak gini. Eyelinernya. Nah sekarang aku mau aplikasi mascara dulu. Mascara yang biasanya aku pakai Essence ini. Belum ganti. Karena aku lagi nungguin Essence yang baru. Jadi Essence juga mau ngeluarin mascara baru. Yang ada dua macam. Yang lengthening sama yang curling. Jadi aku masih pesen yang lengthening. Tapi masih belum datang. Jadi aku lebih senang. Aku mau pakai bulu mata. Dan bulu mata hari ini yang mau aku pakai adalah bulu mata. Sebenarnya bulu mata ini bukan rahasia guys. Karena aku masih ada project untuk bikin brand aku sendiri bulu mata ini. Yang bakal aku pakai ini. Jadi aku masih belum bisa kasih tau ke kalian. Karena aku juga belum reveal. Dan aku juga belum ready untuk ngejual bulu matanya. Karena belum selesai semua gitu. Jadi aku akan kasih tunjuknya kalian aja. Gimana bulu matanya kalau udah dipakai di mataku. Jadi weight aku akan pakai dulu. Kemudian kalian bakal tau kayak gimana. Oke. Nah jadi bulu matanya tuh kayak gini. Dia 3 dimming. Dia bulunya halus. Bentuknya juga natural. Tebal tapi natural. Terus dipakainya itu ringan. Gak nusuk. Gak berat. Nyaman banget. Pokoknya keliatan natural banget. Dan elegan tapi tetap cetar sama Mbak Hana. Nah. That's me. Oke guys. Jadi ini adalah penampakan bulu matanya. Tuh kan. Dia tuh kayak panjang gitu. Tapi dia satuannya tuh tipis-tipis. Bulunya gak gedebel ya. Kayak sampai kita keliatan hitam semua. Kalau pakai bulu mata. Jadi ini masih tetap keliatan natural dan bagus. Oke dua-duanya udah kepasang bulu matanya. Sekarang aku mau aplikasi a little bit orange color. Like henna color yang pertama kali aku aplikasi di color. Lopak batas ini. Aku mau aplikasi di bagian bawah. Dan aku akan menggunakan pencil brush yang kecil kayak gini. Jadi biar precise dan gak terlalu ngejibrate kemana-mana. Cuman aku smuk sedikit aja. Oke udah selesai dan aku mau aplikasi eyeliner warna nude atau warna putih. Aku pakai warna nude aja. Ini aku pakai punya... Ini aku pakai punya Nars. Nars yang... Apa ya. Larger than... Larger than life I think. Warnanya nude. Sebenernya ini udah jadi. Cuman aku kayak ngerasa kayak... Ada yang kurang gitu. Aku mau tambahkan... Sedikit warna... Ini mudas. Yang kayak gue gini. Kemudian ujung. Depan mata. Udah. Oke guys. Liasan mata udah selesai. Dan foundation. Review foundation juga udah selesai. Nanti aku bakal... Ini aku gak mau pakai highlighter yang terlalu beaming. Aku mau pakai punya Elf aja. Jadi ini punya Elf yang white gold. Dia itu settle banget. Soft banget. Jadi cuman keliatan kalau kulit sehat gitu aja. Tanpa ada... Highlight yang bener-bener kayak on point gitu. Enggak. Aku mau aplikasiin pakai jari aja. Biar hasilnya lebih... Mantap. Tuh kan. Jadi dia cuman mengkilat gitu aja. Tanpa ada... Shimmer-shimmernya. Jadi cuman yang buat soft-soft gitu aja. Lipsticknya aku juga mau pakai dari paletnya Anastasia yang ini. Aku mau pakai warna yang... Warna nude yang ini. Di sebelah warna merah. Karena ini gak ada warna-warna sama warnanya ya. Cuman ini ada nomornya. Yang ini tuh nomor 11. Ditulisnya di sini. Jadi aku mau aplikasiinnya pakai kuas. Warnanya soft banget. Warna nude. Kayaknya terlalu nude. Aku mau gelapin sedikit pakai warna ini. Ini warna nomor... Satu, dua, tiga. Nomor empat. Oh no. I mean nomor... Tiga. Ini adalah warna nomor tiga. Aku mau aplikasi sedikit agak gelap di atasnya. Karena terlihat terlalu nude. Buat aku terlalu mudah. Oke. Ini warnanya pas banget. Cucok. Nah setelah itu aku mau set muka aku pakai setting spray. Dan aku setting spraynya ini harus bener-bener yang biasa aku pakai. Karena ini aku mencoba foundation baru. Jadi supaya gak fail. Terakhirnya supaya gak zonk. Jadi aku mau pakai MAC Fix Plus. Yang biasa aku pakai. Nah ini kebetulan yang limited edition ya. Yang ada kayak petal-petal rose-nya kayak gini. Blossom. Cuman yang biasa sama aja. Ini cuman packagingnya aja yang baru. Oke guys udah selesai looknya hari ini. Seperti ini. Ini adalah cut crease. Tapi hanya menggunakan beberapa warna aja. Gak perlu terlalu banyak warna. Dan ini aku juga pasang eyeliner. Warnanya juga baru juga. Sama kayak cut crease dan hijau yang aku pakai sekarang. Dan ini aku semua menggunakan warna matte tanpa shimmer dan tanpa glitter. Super-super duper simple. Terus aku juga udah nge-review foundationnya Fenty Beauty. Seperti apa nanti hasilnya setelah beberapa jam. Nanti aku akan update lagi ke kalian. Dan terima kasih banyak semuanya. Kalian udah nontonin aku terus. Ngeikutin instagram ku. Ngeikutin youtube ku juga. Dan terima kasih banyak buat semua follower ku. Yang mudah nge-like dan subscribe. Atau follow instagram ku. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel youtube aku ini. Ya pastilah kalian harus klik di bawah ini. Dan kalian harus subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe kalian akan tau update-update apa aja. Makeup tutorial apa aja yang aku upload. Dan kalian bisa mendapatkan sebudang ilmu dan tutorial makeup dari aku. Secara gratis dengan subscribe di bawah sini. Thank you guys. Dadah. Bye.